Di lima juga, di lima juga, kita suruh minta, tetap suatu, mau ya, mau, kalau arisan-nya kodong-kodong, ya begitu, kenapa kodong-kodong? Kebanyakan, banyak, banyak. Sekarang, opat gantian, dong. Untuk kesiapan dari pelaksanaan operasi ketumpat Candi 2024 tahun ini, dalam hal pengamanan harus mudik dan baik lebaran, untuk prosedial sudah melaksanakan kegiatan pengecekan, baik itu jalur maupun lokasi tempat pendirian posko. Untuk jalur sendiri, kita di sini di prosedial lengkap. Ada jalur pantura, jalur tol, jalur tengah kota, jalur selatan maupun jalur wisata. Untuk titik trouble spot sendiri, dalam pelaksanaan mudik lebaran, kami telah melaksanakan pengecekan, di mana titik trouble spot kami untuk kemacetan ada di wilayah yang pertama, Banjaran Adiwena. Di situ ada masyarakat yang melaksanakan pergiatan jual-beli di pasar, pertokohan. Di situ juga terdapat lokasi rumah makan. Kami dan di Sub juga sudah berkomunikasi untuk nanti melaksanakan rekayasa lalu lintas. Apabila nanti memang memerlukan adanya one way lokal di lokasi tersebut, nanti kita siapkan. Jalur alternatifnya itu nanti kita masuk ke jalan pemukiman, yang nanti tembusnya di depan 407. Tahun kemarin juga sempat kita laksanakan itu, namun nanti akan kita laksan kembali. Semoga saja tidak memerlukan kegiatan lalu lokal. Terus kemudian di lokasi berikutnya yaitulah di wilayah Konengan. Di wilayah Konengan itu juga menjadi atensi kami, dan kami juga sudah berkualitas dengan pores berbes, ya nanti pelaksanaannya nanti mungkin akan dilaksanakan buka-tutup secara sepenggal. Berarti nanti kita melihat situasi apabila mungkin dari limpahan arus dari berbes itu sudah meningkat, dan antrenya sudah sangat panjang, nanti mungkin kami dipayakan atau kami prioritaskan untuk kendaraan yang dari arah kejadian. Dan untuk sementara kita tahan yang dari arah Selawi. Nanti sistemnya adalah bergantian, tetap masuk secara perjadian. Kemudian juga pada saat pasca lebaran, itu juga antisipasi kami di Yomani. Jadi sementingga Yomani, rekayasa lantas fubuk kita siapkan, memalihkan kendaraan yang dari atas, kita belok kirikan ke arah Kalibakung, dan nanti tembus di banjarannya kalau pulang. Contoh jalur alternatif yang kami siapkan juga, Abel Bilarus Murdik, misalkan terjadi first major, yaitu adalah bencana banjir di Adalpas Perbuk, misalkan, kalau misalkan itu terjadi, dan kendaraan tidak dapat dilalui, kami nanti akan alihkan melalui jalur Jatinegara, yang arah ke selatan, dari utara ke selatan, nanti kami alihkan ke jalur Jatinegara. Kemarin sempat ada longsoran, dan saat ini sudah dilaksanakan kegiatan perbaikan, pengecoran. Kalau misalkan nanti di situ pun sudah tidak memungkinkan, nanti kita ambil opsi juga melalui Bojong. Jalur Bojong, Moga, Pemalang, dan nanti Bahari di Budbalingga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia